Suasanan, debat perdana Capres RIN di rumah pemenangan timnas 01 ya. Dari tim panelis, selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon presiden juga diberikan kesempatan untuk saling menanggapi. Ya, tim panelis tentunya telah menyiapkan sejumlah pertanyaan dan menjaga kerahasiaannya. Untuk memastikan debat ini berlangsung secara adil, tiga pertanyaan dari masing-masing subtema akan diundi di hadapan Anda. Dan untuk itu, berkenan kami mengundang seluruh calon presiden untuk menuju ke panggung utama dan sesuai dengan posisi masing-masing. Kami bersilakan kepada para calon presiden untuk menempati tempat yang telah disesuaikan. Amin! Hadirin, jika di segmen pertama kita memulai visi-misi dari calon presiden nomor urut satu, maka pada segmen ini kita akan memulai pertanyaan kepada calon presiden nomor urut dua. Kami bersilakan kepada panelis, Bapak Agus Riwanto, untuk mengambil subtema di fishbowl. Kami bersilakan, Pak Agus. Silahkan diperlihatkan kepada kita semua, tema yang terdapat di dalam bola. Temanya adalah, diperlihatkan kepada moderator, PAM. Baik, kita cakap, tema kami adalah PAM. Baik, kami bersilakan selanjutnya kepada panelis, Bapak Ahmad Taufan Damadip untuk bisa mengambil pertanyaan dari fishbowl. Pertanyaan dari fishbowl. Pertanyaan dari fishbowl. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut dua adalah tema HAM, huruf A. Saya akan buka angkloknya Bapak Ibu sekalian, masih di segel. Kita mulai. Beberapa tahun terakhir, tren kekerasan meningkat di Papua. Sementara, masalah keadilan dan HAM masih belum terselesaikan, sehingga konflik terus berlanjut. Pertanyaannya, apa strategi yang Anda akan siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif? Berlalu menjawab dua menit dimulai dari sekarang. Mantelan Papua adalah, Nah, kecil yang tidak bersenjata, diteror oleh kelompok teroris separatis ini. Jadi, rencana saya, pertama adalah tentunya menegakkan hukum. Memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dan, Presiden Jokowi Dodo adalah Presiden di Indonesia yang paling banyak ke Papua. Terlalu banyak ke Papua. Kalau tidak salah, sampai hari ini, beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan, peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi, yang saya katakan, saya akan lanjutkan. Kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua. Kita melindungi wilayah Papua, jadi keganasan para separatis dan teroris. Dan, menjamin kependapatan hak-hak Jokowi Indonesia. Terima kasih. Dan selanjutnya, kami persilakan kepada calon Presiden nomor 3 untuk menanggapi jawaban dari calon Presiden nomor 2. Lalu Anda, satu menit, mulai dari sekarang. Terima kasih, tapi menurut saya rasanya tidak cukup, Pak Prabowo. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting. Agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana, bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya ruts masalahnya. Pertanyaan saya simpel saja. Apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu? Terima kasih. Bapak setuju dengan model dialog yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana. Dengan mempersilahkan calon Presiden nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari calon Presiden nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari calon Presiden nomor 1. Buatnya, satu menit dari sekarang. Masalahnya agak kekerasan. Karena ketika kekerasan di Jakarta saja ditipu pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Kita saja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah. Tidak! Jadi, tujuannya bukan sama apa-apa tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiadakan kekerasan. Damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Jadi, caranya bagaimana? Kati, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara co-partisip. Terima kasih. Benar, saya sangat setuju. Kita akan ada peningkatan dialog. Benar. Dan saya juga setuju. Aku mau dialog. Benar sekali harus ada keadilan. Tetapi, saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik. Ada faktor ideologi. Ini, inilah yang masalahnya tidak, tidak gampang. Tetapi, saya mendapatkan, kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.